Salam Merdeka Merdeka Selamat sore guys Kalau kemarin itu sudah mencoba panen Lalu mencoba menikmati Ternyata nanas yang disini Ada dua beda Ada yang hijau Warnanya kuning Tapi ada yang merah Dan kedua-duanya manis Tampak itu sama sekali Nah, sehari ini Dari jambul-jambul Akan kita bersamaikan Untuk persiapan tanam musim hujan Gimana Pak ceritanya? Ini untuk mensiasati apa? Nah, ini ya Di lahan saya dapati Peristiwa seperti ini Ini nanas itu biasanya Musim terbanyak Panenya di musim kemarau Nah, ini nasib tunasnya Kalau di lahan Saat musim kemarau ini bisa dilihat Nasib tunas-nanas Kalau di musim kemarau Seperti ini Kekurangan air Dia masih berjalan itu Tapi stress sekali Nah, ini untuk merangsang keluarnya Karena dilihat susah banget Beda kalau kita gunakan sistem pesemean Ini nanti pas musim hujan Akan langsung bisa ditanam Jadi, ini sangat kajian sekali ya Nasib Wipe tanah saya ini Nah, seandainya Ini di semai masih selamat nggak Pak? Masih tapi Lama Lama juga Makanya ini untuk Untuk memberikan solusi Supaya tidak kering di lahan Seperti ini Karena di lahan Susah bawa airnya juga Oh begitu ya Makanya di rumah Saya harapkan petani nanti juga membuat pesemean seperti ini Iya Berarti dari petanapun kita bisa dengan Ini usia satu minggu lebih nih Pak Oh satu minggu Bisa dibuktikan kalau dirawat Semenya ini Sudah keluar air ini Ini tunas-tunas kecil ya Tunas muda itu Ini akarnya sudah mulai keluar Itu baru satu minggu Jadi karena basah terus ya Karena basah terus Nah Sekarang berarti harus kita melihat Untuk yang menggunakan media sederhana alatnya Gimana Pak? Kalau kita Ini kita Kita mensiasati ya Pak ya Sebenarnya mensiasati Supaya Manual kita Bikin dengan keranjang seperti ini Keranjang Kelengkeng ini Tempat buah ya Tempat buah Ini murah sekali Kalau beli satunya cuma Empat ribu ya Empat ribu ini Ini perlu dipotong atau? Ini perlu dibelah seperti ini Ya ini sudah Karungnya sudah kita bilah Kemudian kita masukkan ke keranjang Satur Kanan-kiri Samping Mau dirapikan boleh Enggak juga boleh Yang penting bisa untuk Simpan media Ini Sini Kemudian masukkan media ke sini Ya medianya yang media apa ini Pak? Ini cuma tanah saja Biasa yang Kupuk kandang Pasti Tapi tidak terlalu ideal Tapi Kalau untuk nanas itu tanaman yang mudah Sebenarnya Oh gitu ya Jadi tidak perlu yang ideal Yang penting bisa Menyimpan air Dikurang tebalnya Ya 5 cm 5 cm Lalu kita Masukkan Ditata Ini juga ada Biasanya ada 2 metode ya Ini ada yang dibuang ke sininya Oh dikurangi Tapi Enggak ya Enggak apa-apa Untuk praktisnya Kita enggak usah Kita buang Kita taruh saja seperti ini Kita tabun Tambah tanam Dia lagi Gaunya rimbun di bawah Supaya kelihatan panggalnya Kita bersihkan seperti ini ya Kurangi Gaunya Ini bisa langsung ditanam seperti ini Yang terakhir Tinggal makan peniraman Disimpan yang Kena sinar matahari Pagi sampai siap Tahan dengan sinar matahari Karena ini tanaman yang Poniver ya Daunnya terbala Tadi ini yang metode yang dirumahnya petani Ada juga yang di lahan Yang dekat sumber air ya Iya Kalau tadi yang pakai media keranjang Ini yang berada di tanah langsung Dan dekat dengan air Kalau di dekat air ya tinggal naruh Gali sedikit tananya Dan kemudian kita Kita taruh Kita tata seperti ini Kemudian tinggal ninggun Terus kemudian disiram Yang penting air terus ada Berarti kan petani tidak harus Jawa-jawa beladang Tapi di rumah pun dengan alat beranah kan bisa Bisa Iya ini Mungkin ada Ada yang lain Apa ya Support pada petani Mungkin tanaman selah Tapi menguntungkan atau gimana Ya ini ya Tujuannya penyemean Nanas di rumah itu Supaya nanti pas jatuh musim hujan Ini sudah siap tanam Untuk tanam Jadi musim kamarau Kesempatannya itu Istilahnya Nyuristar dulu Men siasati waktu Ini berarti kan petani bisa membuat ini di rumah Lalu besok musim hujan Tinggal bawa ke ladang Tinggal tanam Dan itu menjadi tanaman selah kan Iya Iya Kalau satu buah nanas Kemarin rata-rata 5 ribu Iya Petani punya 100 tanaman Lalu itu sudah berapa Dan itu buahnya kelihatannya tidak ada hamanya ya Sekarang anak petani kan juga pasti pegang android Jadi bisa untuk beli pulsanya Iya betul Tidak mengganggu buah jambu kristal Atau yang kelengkeng Dan tanaman selat Dan tidak menggangguan Uang pulsa cukup diambilkan dari hasil nanas Jadi teman-teman petani Tidak harus sulit selalu bawa ke lahan Untuk lahan yang luas untuk persemaian Tapi dengan beranatan tadi Dan yang jelas Kalau bisa Usama musim kemarau Sehingga musim hujan Siap Siap Untuk tanam Gitu Maka ikuti terus Tariak Rafa Channel Untuk tanaman seperti ini Dan jangan lupa Di subscribe Dicolek Saran-saran untuk menang Kami terima Begitu dari Terima kasih Prof Selamat sore Salam berdekat Salam berdekat Selamat menikmati